Demdam iblis ribu wajah jilid 57. Setelah sama-sama berdiam diri kurang lebih sepenanakan nasi kemudian, tiba-tiba tankis akan teringat sesuatu hal yang penting. Matanya bergerak-gerak dan semangatnya terbangkit seketika. Walaupun di dunia ini tidak ada obat yang dapat membuat manusia tidak dapat mati, tetapi aku tetap akan berusaha sekuat tenaga mencoba mencarinya, Login tertawa getir. Seumpamanya kau bisa mengobati luka ini, tetapi kau tetap tidak sanggup memulihkan sakit di batinku ini, suaranya yang sendok membuat semangat tanki yang baru tergugah menjadi surut sebagian. Orangnya sendiri jadi tertegun. Dia merasa nada bicara Login yang senduh tadi seakan mengandung makna yang dalam. Kalau didengar sepintas lalu, biasa-biasa saja. Tetapi apabila direnungkan secara sekusama, tentu tidak sulit mengetahui apa yang diharapkannya. Oleh karena itu, tanki menarik nafas panjang-panjang sekali lagi. Terdengar suaranya yang seperti mengumam seorang diri, juga seperti berkata kepada Login. Aku mengerti apa yang kau pikirkan dalam hati, tetapi keadaanku di depan matamu ini tidak jauh berbeda dengan dirimu sendiri, tidak berbeda dengan diriku. Aku kok tidak melihat sesuatu pada dirimu keadaan yang kau katakan seperti keadaanku ini. Tanki tertawa getir. Kalau kau dapat mengerti, tentu kau tidak akan merindukan seorang laki-laki yang sudah diambang ajalnya. Bahkan mungkin kakakmu juga tidak akan memaksa aku datang kemari menemuimu. Saat itu juga dia menceritakan secara terus terang bagaimana Ketua Bu Tong Pai membuka kedok yang telah ditutupinya selama beberapa bulan terakhir ini. Juga bagaimana kemudian Tian Bu Cu menyuruhnya menelan pil beracu lalu menugaskannya menyelingap ke markas musuh untuk membuktikan penyesalan dirinya atas dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Tampaknya Lok Ing merasa tertarik sekali akan kisah hidup tanki yang berliku-liku dan banyak terselip keanahan di sana-sini. Pergelangan tangan kirinya mencekal tangan tanki yang sedang menggenggam tangannya rat-rat. Bibirnya memaksakan seulas senyuman. Jadi sekarang kau sudah bersiap menunggu kematian sepasang alis tanki menjungkit ke atas. Terdengar dia berkata dengan suara yang gagah. Orang hidup di dunia ini, seandainya tidak bisa menikmati kesenangan atau rejeki seperti orang lain, setidaknya harus mati dengan berharga. Tubuh Cai Hai berlumuran dosa, mana berani berharap yang bukan-bukan. Tetapi sebelum menghembuskan nafas terakhir, aku akan mengacaukan pihak musuh sampai kalang kabut. Paling tidak aku akan membunuh beberapa orang jagonya agar mereka menderita kerugian besar sembari mendengarkan perkataannya. Metelok Ing menatap ke atap goa. Seakan ada sesuatu yang dipikirkannya sehingga pandangan matanya begitu terlongong-longong. Sampai lama sekali, dia baru mengembangkan seulas senyuman. Sekarang aku jadi tidak ingin mati, katanya mendadak. Tan Ki jadi tertegun. Apa yang kau katakan tanyanya seakan tidak mendengar kata-katalok Ing dengan jelas. Aku akan menunggu kau mati terlebih dahulu, kemudian membangun sebuah makam raksasa untuk dirimu. Setelah itu aku baru lah mati. Dengan demikian kita akan mati bersama-sama, dikuburkan bersama dalam sebuah peti yang sama. Budi dendam atau kemelut apapun di dunia ini, pada saat itu tidak dapat lagi menganggu ketenangan kita. Berkata sampai di sini, dia merasa kebimbangannya belum hilang semua, cepat-cepat dan melanjutkan kembali. Dalam keadaan hidup aku tidak dapat memperoleh setitikpun cinta kasih darimu, tetapi setelah mati malah bisa memperoleh orangnya. Dengan demikian mati pun aku tidak merasa menyesal, mendengar kata-katanya yang semakin lama semakin mencetuskan perasaan hatinya, Tan Ki malah jadi bingung. Diam-diam dia berpikir di dalam hati, kalau dibiarkan mengoceh terus seperti ini, lama-kelamaan aku terpaksa menikah denganmu. Bila tidak, kau tentu tidak dapat menahan perasaan cinta di dalam hatimu dan otomatis penyakitmu akan bertambah parah. Begitu pikirannya tergerak, tiba-tiba timbul niat untuk melarikan diri dari tempat itu. Sepasang matanya terus melirik ke arah pintu goa memperhatikan gerak-gerik di sana. Dia takut Lok Hang masih menunggu di depan goa. Oleh karena itu, dia mempertajam panca indera pendengaran dan penglihatannya untuk meneliti dengan seksama. Tetapi begitu mendengarkan dengan penuh perhatian, dia merasa ada suara dempingan senjata yang terdengar sayut-sayut di telinganya. Kemudian menyusul terdengar suara siulan yang panjang. Ku mandangnya kali ini begitu keras sehingga wajah Lok Ing yang pucat pasti malah berubah jadi tidak karuhan. Tampaknya gadis itu merasa terkejut sekali. Yaya bertemu dengan musuh tangguh, Tanki langsung melonjak bangun. Dia segera menukas ucapan Lok Ing, biar aku pergi lihat Seraya berkata, dia tidak menunggu jawaban dari Lok Ing. Dia langsung membalikan tubuhnya dan menghambur pergi dari sana. Sebetulnya, gerakan Tanki ini merupakan suatu reaksi spontan karena ingin melepaskan diri dari gadis itu. Ketika keluar dari ruangan batu tersebut, dia langsung menghembuskan nafas panjang-panjang. Rasa bingung, gelisah yang sebelumnya tersirat pada wajah Tanki sekarang lenyap tidak berbekas. Pikirannya juga terasa jauh lebih jernih. Ketika dia mendengarkan lagi dengan seksama, suara dentingan senjata yang sayup-sayup tadi ternyata sudah berhenti. Seluruh terowongan di dalam goa menjadi hening kembali seperti semula. Ingatan Tanki sangat tajam. Walaupun saat ini dia tidak bisa lagi menelusuri kejadian itu dari suara dentingan senjata, tetapi berkat ingatannya dia tahu dari mana sumber suara tadi berasal. Oleh karena itu dia segera menghambur ke sebelah kiri di mana terdapat beberapa buah tikungan. Dalam dua-tiga kali loncatan, telinganya sudah mendengar suara bentakan. Saat itu Tanki sudah mencapai jarak 40 depaan dari tempatnya semula. Tadinya dia berniat menghentikan langkah kakinya untuk menyelidiki sumber suara tadi. Justru pada saat itulah telinganya kembali menangkap suara bentakan serta suara angin yang menderu-deru dari pukulan seseorang. Begitu kerasnya sehingga meninggalkan gema yang berkepanjangan di dalam goa. Rupanya tempat di mana Tanki berdiri sekarang merupakan sebuah celah yang agak dalam. Oleh karena itu, meskipun suara-suara yang terpancar dari luar dapat terdengar jelas di telinganya, tetapi orang-orangnya sendiri belum terlihat. Kembali terdengar suara seorang gadis yang agak kekanak-kanakan. Apakah kau masih tidak mau memberi jalan kepada kami mendengar nada suaranya itu? Tanki merasa tidak asing. Tetapi dalam sesaat dia justru tidak dapat mengingatnya kembali. Cepat-cepat dia menghentikan langkah kakinya dan berdiri sambil menahan nafas. Maksudnya ingin melihat dulu situasi kedua belah pihak baru mempertimbangkan apa yang harus dilakukannya. Terdengar Lok Hang mengeluarkan suara tawa terbahak-bahak. Tahun ini usia Lohu sudah mencapai 76 tahun, tetapi belum pernah memberi jalan ataupun mengalah kepada orang lain. Apabila Nona ingin masuk ke dalam goa ini, kecuali menerjang masuk dengan paksa, rasanya tidak ada Caroline yang dapat ditempuh, kemungkinan sikap gadis itu juga berangasan dan iseng. Dia langsung membuka mulut memaki Lok Hang, tua bangka keras kepala, lihat pukulan Tanki bersembunyi di celah yang dalam, otomatis dia tidak dapat melihat jurus apa yang dimainkan oleh gadis itu. Dari suara pukulannya yang menimbulkan siulan, dia dapat menduga bahwa ilmu kepandayan gadis ini setidaknya setara dengan jago pedang tingkat 8. Sementara itu, kembali terdengar suara seorang. Tetapi yang satu ini jauh lebih halus dan lembut. Imoai, jangan berkelahi lagi gadis yang pertama tadi tampaknya kurang puas terhadap teguran kakaknya. Tua bangka keras kepala ini melarang aku bertemu dengan calon suamiku. Benar-benar tidak tahu aturan. Cici tidak membantu aku memukulnya, malah menyuruh aku berhenti. Ini juga tidak pakai aturan. Kalau si tua bangka ini sampai mencelakai calon suamiku, bagaimana aku bisa hidup lagi di dunia ini mendengar kata-katanya, pikiran Tanki jadi tersentak. Diam-diam dia berkata di dalam hati, rupanya yang datang itu Chin Ying dan Chin Ie, berpikir sampai di sini, dia langsung melangkah keluar dengan perlahan-lahan. Begitu pandangan matanya dialihkan, dia melihat Chin Ying dan Chin Ie berdiri berdampingan. Pada jarak kurang lebih tiga depan di depan mereka, berdiri Pang Cu Ti Chiang Pang, Lok Hang. Matu Chin Ying sangat tawas, melihat sesosok bayangan muncul dengan perlahan-lahan dari celah goa, dia segera mengenali siapa adanya orang itu. Tetapi meskipun dia sudah melihat dengan jelas, tetapi dia tidak berani membuka suara menyapa karena takut harga dirinya sebagai seorang gadis jatuh dalam pandangan orang lain. Sedangkan Chin Ie memang agak ketolol-tololan. Belum lagi Tanki sampai di dekat mereka, dia sudah membuka mulut berteriak, nah, calon suamiku sudah keluar tubuhnya berkelebat, dia langsung menghambur ke depan. Tiba-tiba terdengar Lok Hang membentak, kembali telapak tangannya menjulur keluar dan mengirimkan sebuah pukulan. Langsung terasa ada serangkum angin kencang mendesak ke arah tubuh Chin Ie yang sedang menghambur datang. Gadis itu cepat-cepat menjungkir balikan tubuhnya di udara kemudian melesat ke samping. Tanki maju beberapa langkah. Dia berdiri di antara kedua pihak. Apalah yang terjadi Chin Ie segera menukas, kami mengejar dari lembah sampai ke tempat ini. Padahal ada beberapa urusan yang ingin kami sampaikan kepadamu, tetapi mahluk tua ini justru menghalang kami bertemu denganmu, ketika dia sedang menjelaskan, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang mendatangi. Dari celah yang gelap sekonyong-konyong muncul Mei Hun dan Chiu Hyang. Melihat keadaan ini, sepasang alis Lok Hang langsung berkerut. Sebetulnya berapa jumlah rekan kalian yang datang ke tempat ini Ie? Mereka adalah mereka sendiri. Mana aku tahu berapa orang yang datang sahut Chin. Mei Hun mengerlingkan matanya, dia menyapu ke arah orang-orang yang ada di tempat itu sekilas. Kemudian dia menghentikan langkah kakinya dan berkata kepada Tan Ki dengan ketus. Kenapa sih kau ini? Aku toh mengajakmu pergi menemui majikanku, tahu-tahu kau malah melarikan diri secara diam-diam. Kalau kau ingin menimbulkan kesulitan kepada diriku, rasanya juga tidak perlu demikian menyelok. Pokoknya kita ajak saja dia menemui Chiu Jin, buat apa kau mengoceh panjang lebar lagi tuh Kas Chiu Hyang. Selesai berkata, dia langsung mendelikan matanya lebar-lebar terhadap Tan Ki. Sekaligus mulutnya membentak. Kau mau ikut dengan kami atau tidak Tan Ki melihat gadis itu berdiri dengan berkacak pinggang. Tampangnya garang sekali, tetapi tampang wajahnya justru terlihat ke kanak-kanakan. Seperti anak kecil yang sedang marah-marahan dengan teman bermainnya. Diam-diam dia merasa geli melihat sikap gadis itu. Kalau kau mau mengajak aku, sebetulnya mudah sekali. Aku sendiri tidak keberatan, tetapi keadaan di depan matalah yang tidak memungkinkan. Di dalam goa ada seorang sahabat yang sedang terluka paras sehingga memerlukan aku untuk merawatnya. Kalau aku pergi begitu saja, kemungkinan dia akan, belum lagi dia meneruskan kata-katanya, tiba-tiba dia merasa tidak tepat mengucapkannya. Nok Hong ada di samping, apabila kata-katanya ini menimbulkan pukulan batin bagi orang tua ini, kemungkinan keempat gadis ini tidak mudah apabila ingin meninggalkan tempat itu. Oleh karena pemikiran ini, maka dia tidak jadi meneruskan kata-katanya. Tidak taunya Chiu Hiang justru menggunakan kesempatan ketika dia sedang merenung untuk melancarkan sebuah totokan kepadanya. Tetapi baru saja tubuhnya bergerak ke depan, tiba-tiba terdengar suara bentakan Nok Hong. Orang tua itu mengangkat lengan bajunya dan mengirimkan sebuah pukulan. Serangkum angin yang kencang langsung melanda ke arah Chiu Hiang. Di saat itu pula, Mei Hun mengulurkan sepasang lengannya dan menyerang ke arah Nok Hong. Gerak-gerak ketiga orang ini mengandung kecepatan yang tidak terkirakan. Walaupun ada yang terlebih dahulu turun tangan dan ada yang belakangan menyerang, tetapi saking cepatnya sehingga terasa seperti dilancarkan dalam waktu yang bersamaan. Terdengar suara benturan yang keras dan menimbulkan gemadi dalam goa. Mei Hun menyambut pukulan Nok Hong dengan kekerasan. Kakinya langsung goyah dan terhuyung-huyung mundur sejauh dua langkah. Totokan yang dikerahkan oleh Chiu Hiang mendapat bantuan dari Mei Hun sehingga terus meluncur ke arah Tan Ki. Angin yang timbul dari jari tangannya bagai ombak yang bergulung-melung, sungguh tidak boleh dipandang ringan tiba-tiba terendus serangkum bau harum yang samar-samar menerpadatang dari sebelah kiri. Pada saat yang sama telinganya menangkap suara Chin Ying yang halus dan merdu. Nona cilik jangan mendesak orang sedemikian rupa Chiu Hiang merasa ada sebuah telapak tangan yang menempel di punggungnya ketika perkataan tadi sirap. Tanpa dapat ditahan lagi hatinya tercekat. Tubuhnya bergetar, meskipun jari tangan kanannya sudah menempel di tubuh Tan Ki dan tinggal melancarkan tenaga sedikit untuk menotoknya, tetapi dalam waktu yang singkat itu, terpaksa dia menurunkan tangannya kembali. Kemudian dia berdiri tanpa bergerak sedikitpun. Perubahan yang genting itu terjadi dalam sekejap mati saja, tetapi dalam waktu singkat keadaan di tempat itu menjadi kacau balau. Hati pun terasa tegang tidak terkirakan. Perlu diketahui bahwa orang-orang yang ada di tempat itu mengandung niat sendiri-sendiri, meskipun tidak ada minat untuk membunuh orang, tetapi mereka masing-masing berusaha menguasai situasi dan mengajak Tan Ki meninggalkan tempat itu. Tan Ki adalah seorang pemuda yang cerdas, mana mungkin dia tidak sadar bahwa kekacauan ini sebetulnya timbul dari dirinya sendiri. Hatinya ingin mencegah pertikaian yang tidak ada gunanya ini. Tiba-tiba dia menemukan bahwa di celah seberang yang gelap seperti berkelebat sesosok bayangan yang samar-samar. Setelah diperhatikan lagi dengan seksama, bayangan itu tidak terlihat lagi. Baik pendengaran maupun penglihatan Tan Ki sangat tajam. Dia yakin dirinya tidak salah lihat. Oleh karena itu dia segera mengerahkan hawa murninya untuk melindungi seluruh tubuh sekaligus berteriak dengan keras, berhenti suaranya bagai guntur yang menggelegar di siang hari, begitu keras sehingga menimbulkan gaung yang berkepanjangan. Mendengar bentakannya, mula-mula Chin Ying yang langsung mencelat mundur ke belakang. Kemudian menyusul Ok Hang juga melangkah mundur satu tinggak. Menggunakan kesempatan yang baik itu, tubuh Tan Ki langsung berkelebat dan menerjang ke depan. Tiba-tiba terdengar suara yang memekakkan telinga. Tubuh Tan Ki berkelebat, namun dalam sekejap metu dia mencelat mundur kembali. Rupanya ketika dia melesat ke depan tadi, sekalian dia melancarkan sebuah serangan. Kali ini dia telah mengerahkan segenap kekuatannya. Dengan demikian dapat dibayangkan sampai di mana kedasyatan serangannya ini. Tidak taunya lawan juga merupakan seorang tokoh sakti. Begitu dua gulung tenaga dalam beradu, dia langsung merasakan bahwa kekuatan lawannya begitu hebat sehingga dirinya hampir tidak kuat menahannya. Hatinya terkejut setengah mati. Cepat-cepat dia menarik kembali sepasang pundaknya dan memaksakan dirinya untuk mencelat ke belakang. Nok Hang melihat keadaan anak muda itu yang melesat ke depan kemudian mencelat mundur kembali, pakaian anak muda itu sampai berkibar-kibar karena hempasan kekuatan yang keras. Dia langsung menduga bahwa urusannya cukup gawat. Tanpa dapat ditahan lagi sepasang alisnya menjungkit ke atas. Kemudian terdengar dia membentak dengan suara lantang, siapa seraya bersuara, orangnya sendiri langsung melesat ke depan sejauh enam langkah. Dia berhenti tepat menghadang di depan tanki perlahan-lahan Chin Ying memejamkan sepasang matanya, dia menundukkan kepalanya merenung sejenak. Tampaknya dia sedang memikirkan suatu masalah yang serius. Sepasang alisnya terus berkerut, keningnya dikernyitkan. Sejak tadi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tiba-tiba dia membuka matanya kembali kemudian memandang tanki. Wajahnya menyiratkan perasaan terkejut. Tanpa menimbulkan suara sedikit pun, diam-diam dia menarik tangan Chin Ying dan mengajaknya masuk ke dalam goa. Justru ketika kedua kakak beradik Chin Ying dan Chin Ying baru saja pergi, Lok Hang sudah mengeluarkan bentakan sebanyak beberapa kali, tetapi dari awal hingga akhir tidak terdengar sahutan apapun. Di bagian depan celah tersebut yang terlihat hanya kegelapan belaka sehingga pemandangan apapun tidak tertangkap oleh pandangan mata. Perlu diketahui bahwa watak Lok Hang berangasan sekali. Setelah bertanya beberapa kali tidak mendapatkan sahutan apa-apa, hawa amarah dalam dadanya jadi meluap. Diam-diam dia mengerahkan tenaga dalamnya kemudian menghantam ke arah celah yang gelap itu. Meskipun serangan yang dilancarkannya ini hanya bertujuan menyelidiki saja, tetapi dalam keadaan marah, tanpa berpikir panjang lagi dia turun tangan. Kekuatannya bagai ombak di lautan yang menghempas-hempas, dasyatnya tidak terkirakan. Begitu pukulannya terpancar keluar, timbul suara angin kencang yang menderu-deru. Tenaga dalamnya terus meluncur ke bagian celah yang gelap. Tiba-tiba dia merasa telapak tangannya agak bergetar. Tenaganya seperti membentur sesuatu sehingga menahan kekuatannya melaju lebih jauh. Lok Hang langsung mengernyitkan keningnya. Coba sambut lagi serangan lohu ini bentaknya keras. Kembali angin bergesir, telapak tangan kirinya langsung menghantam ke depan. Kali ini dia mengerahkan sepuluh bagian tenaga dalamnya, berarti kekuatannya berlipat ganda dari sebelumnya. Dia berharap begitu lawan menyambut serangannya ini, orang itu terpaksa menampakkan dirinya. Jurus serangan yang digunakannya memang khusus untuk menyerang musuh yang ada pada jarak sepuluh dipal lebih. Walaupun lawannya mungkin sudah bertekad untuk mengadu jiwa, tetapi tentu saja sulit menggerakkan kaki tangannya dengan leluasa di celah yang sempit tersebut. Otomatis dia juga hanya sanggup mengerahkan tenaga dalamnya sebanyak enam-tujuh bagian. Apabila dia tetap berani menyambut serangannya ini, meskipun tidak sampai mati, paling tidak orang itu akan terluka parah. Begitulah menurut pikiran Lok Hang sendiri. Siapa sangka kenyataannya justru jauh berbeda dengan dugaannya sendiri. Ketika dia menghantam ke depan, mula-mula terasa begitu lancar dan deras bagai air yang meluap di saat banjir melanda. Tetapi setelah sampai pada jarak sembilan-sepuluh kaki, tenaganya bagai membentur gunung yang kokoh, serangkum kekuatan yang tidak terkirakan dasyatnya menahan tenaga dalam yang terpancar dari serangannya, tenaganya sendiri sampai memental balik kembali. Hatinya kali ini benar-benar terkejut, cepat-cepat dia mencelat mundur sejauh lima langkah walaupun gerakannya sudah cukup cepat, namun tetap saja dia sempat tersapu oleh pentalan tenaga dalam tadi. Dia merasa paha kirinya agak nyeri. Ketika kakinya mendarat di atas tanah, tubuhnya sempat bergoyang sebanyak tiga kali. Kemudian terasa ada serangkum angin yang kencang lewat di samping tubuhnya. Suaranya bergemuruh. Pakaian beberapa orang itu sampai berkibar-kibar. Diam-diam Tanki berpikir di dalam hati, tenaga dalam pihak lawan ternyata sekuat apa yang kuduga. Kalau yang datang ini salah satu tokoh dari pihak Lemhei atau CIEU, benar-benar merupakan hal yang patut dikhawatirkan, dia merasa ilmu silat orang yang bersembunyi di dalam kegelapan itu sudah mencapai taraf yang tinggi sekali. Hatinya jadi bertanya-tanya. Justru ketika pikirannya masih melayang-layang, tanpa sadar matanya melirik sekilas ke arah lokhang, tampak wajah orang tua itu merah pada menahan kemarahan hatinya. Keringat bahkan telah membasahi selembar wajah orang tua itu. Dalam keadaan seperti ini, dia tidak berani menyerang lagi. Cepat-cepat dipejamkannya sepasang matanya lalu berdiam diri mengatur pernafasan. Hal ini membuktikan bahwa dua kali serangannya yang gagal tadi telah menghamburkan cukup banyak hawa murni dalam tubuhnya. Walaupun kedatangan Tan Ki ke tempat itu karena dipaksa oleh lokhang, namun apabila orang yang bersembunyi di dalam celah yang gelap itu benar-benar tokoh sakti dari pihak Lem Hei ataupun si Yeu, terpaksa dia harus menyampingkan kebencian ataupun urusan pribadinya untuk sementara serta bekerjasama menghadapi musuh. Sekarang hatinya sudah mengambil keputusannya segera kegagahannya terbangkit. Cepat-cepat dia mengerahkan hawa murninya dan menghimpun tenaga dalam secara diam-diam lalu dengan tenang melangkah ke depan. Mei Hun dan Chiu yang melihat langkah kakinya yang mantap dan seakan sudah siap menghadapi musuh. Mereka takut Tan Ki akan gagal. Oleh karena itu, setelah saling lirik sekilas, keduanya segera melesat ke depan dan berhenti di kiri kanannya seakan melindungi. Setelah berjalan lima-enam langkah, tiba-tiba Tan Ki menghentikan langkah kakinya. Tokoh tinggi dari mana saudara ini? Seorang laki-laki sejati berdiri dengan kaki berpijak di atas tanah, kepala mendungak menghadap langit. Datang ataupun pergi selalu secara terang-terangan. Harap saudara keluar mengunjukkan diri baru ucapannya selesai, segera terdengar suara sahutan yang merdu dan bening. Kalau ingatan Tan Siang Kong tidak lemah, tentu tidak lupa dengan suaraku ini bukan mendengar suaranya, hati Tan Ki langsung bergetar. Apakah kasih gadis berpakaian putih yang menunggang burung Raja Wali tiba-tiba terdengar angin berdesir, kemudian sebuah bayangan melesat dari samping Tan Ki. Rupanya Mei Hun dan Ciu Hiang dapat mengenali suara majikan mereka sehingga tergesa-gesa melesat ke depan kemudian menghilang di dalam celah yang gelap itu sekonyong-konyong terdengar suara tawa Lok Hong yang mengandung kemarahan. Suara itu begitu panjang sehingga sampai kurang lebih sepeminuman teh baru berhenti. Nona masuk ke dalam goa yang terpencil ini dengan maksud mengambil orang. Meskipun belum tentu Lohu dapat menandingimu, tetapi juga tidak akan membiarkan kau membawanya pergi begitu saja, terdengar suara deheman dari mulut gadis berpakaian putih itu. Mengapa Lohu memerlukan tenaga orang ini untuk membantuku? Berkata sampai di sini, tiba-tiba dari belakang punggungnya terdengar suara teriakan yang tidak henti-hentinya, tua bangka keras kepala. Tua bangka keras kepala tampak sesosok bayangan berkelebat, Cing Ia menghambur datang dengan tergesa-gesa. Sejenak saja dia sudah sampai di hadapan Lok Hong. Kemungkinan hati gadis ini sedang panik sekali. Dia berlari begitu kencang sampai nafasnya tersengal-sengal. Begitu langkah kakinya berhenti, mulutnya langsung berteriak, orangnya sudah hampir mati. Lok Hong terkejut bukan main. Apa nona yang ada di dalam ruangan batu itu sudah hampir putus nafasnya, mendengar ucapannya, hati Lok Hong bagai digelayuti beban yang berat. Jantungnya seperti dihantam seseorang dengan keras. Tetapi sejenak kemudian, pikirannya jernih kembali, dia merasa harus mempertahankan kekuatan hatinya. Oleh karena itu, tanpa mengucapkan sepatah katapun, dia langsung membalikan tubuhnya dan pergi dengan tergesa-gesa. Mendengar berita buruk yang tidak terduga-duga ini, hati Tan Ki juga dilanda kegelisahan yang tidak terkirakan. Dia segera membalikan tubuhnya dan berniat masuk ke dalam untuk melihat kejadian yang sebenarnya. Tiba-tiba si gadis berpakaian putih muncul dari balik celah yang gelap. Mei Hun dan Chiu yang mengiringi dari belakang. Tampak wajahnya yang sendok menyeratkan kekesalah hatinya. Perlahan-lahan dia berjalan ke arah Tan Ki. Hatimu sangat memperhatikan Nona itu bukan Chai Hei merasa tidak tenang mengetahui lukanya yang demikian parah. Tiba-tiba dia teringat bahwa gadis cantik dihadapannya memiliki ilmu pengobatan yang tidak tertirakan tingginya. Seandainya dia dapat memohon sebutir pil penyelamat nyawa yang pernah dihadiahkan kepadanya tempoh hari, walaupun luka yang dialami loing lebih parah dari sekarang, asal nafasnya masih belum putus, pasti masih bisa tertolong. Pikiran muncul secara mendadak. Dengan demikian dia tidak mempersiapkan diri sama sekali. Apalagi selama hidupnya Tan Ki terkenal sebagai manusia yang tinggi hati. Gengsi baginya untuk mengajukan permohonan kepada orang lain. Tetapi keadaan yang dihadapinya sekarang justru mengharuskan dia mengajukan permohonan. Akhirnya Tan Ki jadi serba salah. Setelah berpikir bolak-balik, dia masih tidak tahu apa yang harus diucapkannya sebagai pemuka kata. Tanpa dapat ditahan lagi dia menundukan kepalanya dalam-dalam dan merenung sekian lama. Gadis sakti berpakaian putih itu mengerlingkan matanya ke sana kemari. Tampaknya dia sudah menduga apa yang dipikirkan Tan Ki saat ini. Oleh karena itu, bibirnya langsung mengembangkan seulas senyuman sehingga terlihat lesung pipitnya yang dalam. Apakah ada sesuatu yang ingin kau katakan tanyanya lembut? Cai Hei, Cai Hei, sampai sekian lama Tan Ki belum sanggup juga mengutarakan keinginannya. Gadis berpakaian putih itu tersenyum simpul. Katakan saja. Andai kata ucapanmu itu tidak sepantasnya, aku juga tidak akan menyalahkan dirimu. Mei Hun maupun Ciu Hei yang telah mengikuti aku sejak kecil. Mereka bukan orang luar. Ada apa-apa sebaiknya kau cetuskan secara terang-terangan saja. Tan Ki segera merangkapkan sepasang kepalan tangannya kemudian berkata, Ada sesuatu hal yang Cai Hei ingin mohon kepada Nona. Kau ingin memohon aku agar membantumu membalas dendam dan membunuh Toa Tocu agar kau dapat menebus dosamu dengan jasa. Bukan Tan Ki menggelengkan kepalanya. Bukan, kalau begitu kau ingin memohon sebutir pil dewa buatan guruku untuk melenyapkan racun dalam tubuhmu juga bukan, sahut Tan Ki. Sepasang alis gadis berpakaian putih itu langsung menjungkit ke atas. Tiba-tiba dia membalikan tubuhnya dan berdiri membelakangi Tan Ki. Mimik wajahnya saat itu begitu aneh, terdengar dia berkata dengan nada bimbang, Kalau begitu aku tidak sanggup menebak apa yang kau inginkan. Apabila ada sesuatu yang ingin kau mohonkan kepada diriku, harap kau katakan saja terus terang, Hal yang Cai Hei ingin mohonkan kepada Nona, Sebetulnya, tiba-tiba serangkum perasaan jengah menyelimuti hatinya. Wajahnya jadi merah padam dan kata-katanya tidak dapat diteruskan lagi. Gadis berpakaian putih itu menunggu lagi beberapa saat. Melihat Tan Ki belum sanggup juga menyatakan apa yang tersirat dalam hatinya, Tanpa dapat menahan diri lagi dia menukas, Kau katakan saja perlahan-lahan, aku akan sabar menunggu, Nada suaranya seperti mengandung kegembiraan sekaligus ketegangan. Tetapi entah apa yang dipikirkan oleh Tan Ki. Dia tetap menundukkan kepalanya merenung. Terdengar kembali si gadis berpakaian putih itu berkata, Sejak kecil aku diasur oleh suhu di pegunungan mingsan selain menurunkan berbagai ilmu kepadaku, Sehari-harinya suhu sangat menyayangiku. Apapun yang ku setujui, suhu tidak pernah menolaknya, Kau boleh katakan isi hatimu dengan tenang, Pokoknya aku akan mengabulkan permintaanmu, Cahye memohon Nona menghadiahkan sebutir pil dewa kepadaku, Baik, aku akan mengabulkannya, Tan Ki membungkukan tubuhnya dalam-dalam. Terima kasih atas kebaikan Budi Nona yang tidak menyimpan kebencian tempo dulu. Aku, Tan Ki benar-benar terharu sekali, Jangan sungkan, sahut si gadis berpakaian putih sambil menolakkan kepalanya. Wajahnya menyiratkan perasaan seakan menunggu kelanjutan kata-kata Tan Ki. Akhirnya dia tidak dapat menahan dirinya untuk bertanya. Apalagi tidak ada apa-apa lagi, Seluruh tubuh gadis itu langsung bergetar. Benar-benar tidak ada lagi mendengar pertanyaannya yang seakan mendesak ini, Tan Ki malah jadi termangu-mangu. Chai Hei dapat memohon sebutir pil dewa untuk menolong nyawa temanku, Sudah lebih cukup dari segalanya, Mendengar ucapannya, Gadis berpakaian putih itu seakan mendapat pukulan batin yang hebat. Tubuhnya terhuyung-huyung beberapa kali. Wajahnya yang terlihat berseri-seri sebelumnya langsung berubah menjadi pucat pasi. Matanya menyorotkan sinar kebencian juga penyesalan. Untuk setian lama dia berdiri termangu-mangu. Entah sejak kapan, di sepasang matanya sudah mengembang air. Tetapi tampaknya dia tidak ingin sampai Tan Ki melihatnya. Cepat-cepat dia menutupi wajahnya kemudian membalikan tubuh dan menghambur masuk ke dalam celah goa yang gelap tadi. Tan Ki tidak menyangka perubahan hatinya bisa demikian cepat dan tidak terduga-duga. Tanpa dapat ditahan lagi dia jadi tertegun. Tetapi tanpa sadar mulutnya malah berteriak, Pil Dewa yang nona janjikan, Sepasang alis Mei Hun langsung menjungkit ke atas. Terdengar dia menukas dengan nada suara yang bukan main dinginnya, Apapun yang dijanjikan oleh nona ku, Selamanya tidak pernah diingkari, Buat apa kau berteriak-teriak seperti orang gila entah persoalan apa yang membuatnya tiba-tiba jadi begitu sedih. Kata Tan Ki dengan tampang bingung. Mei Hun tertawa dingin. Rupanya kau masih mempunyai sedikit perasaan sehingga bisa mengajukan pertanyaan ini. Apakah sampai saat ini kau masih belum mengerti perasaan hati nona ku itu? Ada hal apapun, seharusnya kau yang membuka mulut memohon kepadanya. Tetapi kau justru tidak pernah menyatakan apapun sehingga kau membuat dia seperti mimpi hindah di siang bolong. Padahal dia ingin melupakan apa yang telah terjadi di antara kalian sebelumnya dan saling menukar isi hati bersamamu. Majikanku sudah tahu bahwa kau menyandang tugas yang berat demi menebus dosamu di masa lalu. Apabila kau melakukan tugas ini seorang diri, keadaan dirimu pasti berbahaya sekali. Kalau didengar dari nada bicaranya sehari-hari, tampaknya dia berniat mewariskan beberapa macam ilmu sakti kepada dirimu. Walaupun berhasil atau gagalnya tergantung dirimu sendiri, tetapi perhatiannya yang demikian besar, apakah tidak patut mendapatkan sedikit perhatian darimu semakin bicara, tampaknya hati Mei Hun semakin kesal. Sepasang tangannya mengepal kerat-kerat. Hampir saja dia menghentakan kakinya keras-keras di atas tanah dan memaki-maki tanki sepuasnya. Tetapi biar bagaimana Mei Hun merupakan pelayan pribadi si gadis berpakaian putih yang sehari-harinya mendapat didikan yang keras. Walaupun hatinya merasa marah sekali, tetapi dia masih sanggup mengendalikan perasaannya. Terdengar dia melanjutkan kembali kata-katanya, seandainya otakmu lebih tajam sedikit. Tentu tidak sulit bagimu untuk menduga ucapan apa yang diharapkan nonaku keluar dari mulutmu itu. Dengan demikian dia juga tidak perlu begitu sedih sehingga lari pergi tanpa menolahkan kepalanya lagi, wajah tanki semakin lama semakin kelam. Dengan berdiam diri dia mendengarkan ucapan Mei Hun sampai selesai. Kadang-kadang dia mengernyitkan keningnya. Tepat pada saat itu, terdengar suara langkah kaki mendatangi, sesosok bayangan melesat keluar dari celah goa yang gelap. Kemudian dia disusul dengan suara panggilan yang lantang, Tan Siang Kong mendengar suara itu, tanki segera tahu bahwa yang datang itu Chin Ie adanya. Dengan nada suara yang penuh kekesalan hatinya dan membentak, ada urusan apa sampai harus berteriak-teriak perlu diketahui bahwa perasaan hati tanki saat ini sedang gunda bukan main. Dia sendiri tidak tahu apa yang dirasakannya. Apalagi suara panggilan Chin Ie begitu gugut dan keras. Hatinya terasa semakin sebal dan tertekan. Oleh karena itu, nada sahutannya juga seperti orang yang hendak mengumbar hawa amarah dalam hatinya. Terdengarnya tidak terkandung rasa sungkan sama sekali. Chin Ie jadi tertegun. Wajahnya jadi muram seketika. Air matanya mengembang di sudut mata. Cici meminta aku menyampaikan kepadamu suatu urusan. Kau malah begini kasar menghadapi aku, hati tanki langsung tergetar. Pikirannya jadi jernih seketika. Dia mendengarkan wajahnya dan menghembuskan nafas panjang-panjang. Dengan penuh penyesalan dia berkata, pikiran Cai Hai lagi buntu. Harap Ie mau Aisudi memaafkan. Melihat tampangmu yang demikian panik, urusan yang disuruh oleh cicimu untuk disampaikan kepadaku pasti penting sekali. Mendengar suara tanki yang kembali lembut, Chin Ie langsung mengembangkan seulas senyuman. Loko Unio sudah meninggal, otaknya sangat polos. Melihat tanki sampai meminta maaf kepadanya, segala rasa duka dalam hatinya pun menjadi sirna seketika. Bahkan wajahnya kembali berseri-seri.